Detik-detik upacara penurunan sangsaka merah putih memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 berlangsung lancar di lapangan kantor Bupati Sukamara pada Rabu, 17 Agustus 2022 sore. Pertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Bupati Sukamara Haji Ahmadi, sedangkan Komandan Upacara Kasat Narkoba Polres Sukamara Ibtu Rozikin. Tiga kelompok penggerak pasukan pengibar bendera pusaka terdiri dari kelompok pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Dari pantauan, tiga kelompok pasukan penggerak bendera berhasil menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Keberhasilan kelompok pasukan pengibar bendera pusaka tidak lepas dari peran pelatih pasuki beraka yaitu dari TNI dan Polri. Pada kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Sukamara Haji Windu Subagio, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD, Serda Sukamara Rendi Lesmana, para asisten sekretariat Pemkap Sukamara, Pejabat Eselon, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di lingkungan Pemkap Sukamara, serta undangan terkait. Secara keseluruhan, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih dalam rangka peningatan HUD ke-77 kemerdekaan RI di Kabupaten Sukamara, perjalanan sukses dan lancar. Dari Kabupaten Sukamara, Rafael Tim Barenjam TV mengabarkan.